Tapi gue pikir-pikir ya, kok tiga orang pertama yang bareng sama gue mau cabut semua ya? Bantu loncatan gak apa? Bantu loncatan gak apa? Bang Bi melakukan esmosinya guys, ya! Nah, rupanya hengkangnya Atlin Rampi masih tetap menyisakan kepiluan di para Les La Lover Apalagi di tayangan vlog terbaru Rizky Bilar sendiri memberikan sentilan yang cukup menarik untuk disimak dan ditelaa Nah, Bilar rupanya sedih dengan hengkangnya Atlin yang ia rasa ia mengangkat Atlin menolong Atlin ketika dia tak punya pekerjaan habis di PHK Nyatanya setelah tentang biru akhirnya off Terima kasih telah menonton Baga sendiri berusaha menghibur bosnya tersebut dengan menyebut kacang lupa sama kulitnya kan guys? Ya, hal itu untuk menghibur Rizky Bilar dan memastikan bahwa insya Allah dirinya tidak akan sama dengan asisten sebelumnya Yang setelah tentang biru dia hengkang dan tim Les La Lover Ya, Moreno sendiri hengkang setelah dirinya tentang biru Namun, yang asik dari Moreno adalah ketika ia hengkang dia tidak ada berbau dengan orang dekat dari Rizky Bilar Artinya, walau sebelumnya pernah Putra Siregar menawarkan apabila dia hengkang dari tim Les La Lover Putra Siregar siap menerima Moreno Namun, nyatanya Moreno acu dan tidak mau direkrut oleh Putra Siregar Walau tetap dia adalah brand ambassador dari PSGlow dan juga PS Store Tentu hal ini menarik untuk dibicarakan seiring banyaknya rumor yang berkembang Dan, kenyataannya bukan hanya rumor namun hengkangnya Atlin Rambe dari tim Les La Lover Rupanya ia berpindah haluan Hal itulah yang membuat sakit tak berdarah tentunya Ketika Atlin Rambe hengkang dan ia milih berpindah haluan Bekerja sama PSGlow kepunyaan Putra Siregar Hal itulah yang membedakan hengkangnya Moreno dan Atlin Rambe Sehingga tentu saat tak sengaja Rizky Bilar di dalam vlognya sendiri mengungkapkan Menyentilkah hal tersebut ketika mengungkapkan Kalau centang biru, lo centang biru, lo bisa mengingat Ya, hal itulah yang rupanya menjadi traumatik tersendiri dan menjadi kesedihan tersendiri Karena awalnya siapa yang tahu Atlin? Dia akhirnya diposisikan menggantikan Moreno Ketika itu guys, ketika Les La lagi bombing Tentu saja hal itu membuat hati Moreno ketika itu nyus guys Digantikan langsung oleh orang yang didatangkan Baru didatangkan dari Medan Nyatanya Tak betah dia Tinggal bersama Les La Orang yang Bilar anggap akan selamanya menemani Karena dia adalah sahabatnya Akan betah bersuka duka bersama Hingga akhirnya Akhir hayat maksudnya guys ya Ya, tentu itulah harapan Rizky Bilar Atlin bisa betah tinggal bersama tim Les La Namun rupanya berbeda setelah menikah Atlin rupanya ingin meniti karir sendiri Hidup dirantau orang di Jakarta Dengan istrinya Ia berpindah haluan Setelah cukup pengalaman dan banyak rekanan tentunya Ia berpindah untuk bergabung bersama PSGlow Bersama sahabat-sahabat Rizky Bilar Tentu hal inilah yang bikin nyes dan nyesek pada Rizky Bilar Bahwa sahabat yang ia harapkan akan bisa menemani Menua Ternyata ia akhirnya goyah oleh godaan Godaan finansial tentunya guys Ya, hal itulah yang kemudian Sebagian fanbase Les La Merasa tak nyaman Dan hingga akhirnya Tagar unfollow Atlin pun didengungkan Ya, inilah berbagai komentar terkait hak tersebut Dan tagar tersebut Bagaimanakah menurut kalian? Simak, entar juga kalian kasih dia komentarnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan Agar tambah seru keuan mereka berdua Yang soh selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate tentang Selebriti tanah air dan manca negara Yang bakal bikin kita semua happy, senang Dan update akan kabar berita terbaru Tentang mereka tentunya Oke, itu saja kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Yuk, bye-bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!